Selamat datang di channel youtube pendidikan anak usia dini bersama Dr. Dr. Andes Haji Hendra Sofian MSI Halo selamat pagi bertemu lagi dengan saya Hendra Sofian dalam channel Hendra Sofian Pau Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia Pada pagi ini kita akan membahas tentang tema binatang dengan subtema burung Nah sebelum kita membahas tentang burung, sebelum kita lanjutkan video ini silahkan anda subscribe, like, share, kemudian komen Lalu jangan lupa anda hidupkan notifikasi loncengnya sehingga saya bersemangat dalam membuat video-video berikutnya Oke pada hari ini kita akan membahas tentang tema burung tadi dengan menggunakan pembelajaran daring Kali ini kita akan melihat bagaimana kolaborasi mahasiswa dengan saya dalam menyelesaikan video pembelajaran daring ini Menarik loh pembelajaran daring menggunakan subtema burung Oke mari kita tonton bersama-sama selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jawab salam anak bunda kurang semangat Sekali lagi ya Oke bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam bunda Nah gitu jawab salam bunda itu harus semangat Nah bunda mau tanya apa kabar anak bunda hari ini Baik bunda Wah hebat Semoga kita semua sehat dalam lindungan Nah bunda Amin Tadi pergi sekolahnya Kenisa sama siapa? Sama papa Sama papa Kalau Fahri sama siapa? Sama opung Oh sama opung Udah sarapan belum? Udah Bagus Kita sebelum sekolah itu Sebelum berangkat Kita harus Sa? 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 Nah sebelum belajar Sebaiknya kita ber? Doa Nah kita mulai berdoa seperti biasa ya Tangannya Satu Dua Tiga Satu jari kanan Satu jari kiri Kuku gabung jadi dua Kuku buat jembatan panjang Dua jari kanan Kudua jari kiri Kuku gabung jadi empat Kuku buat kamera cekrik Tiga jari kanan Kuku tiga jari kiri Kuku gabung jadi enam Kuku buat menerah tinggi Empat jari kanan Kuku empat jari kiri Kuku gabung jadi delapan Kuku buat jelinga cekrik Lima jari kanan Kuku lima jari kiri Kuku gabung jadi sepuluh Kuku mulai berdoa Berdoa dimulai Bismillahirrohmanirrohim Robbizikni ilma warzukni parma Amin Berdoa sudah selanjutnya kita Apsen Siapa yang tidak hadir hari ini Tindak absen dulu ya Seperti biasa Kita nyanyi lagi absennya Selamat pagi hebat apa kabar Selamat pagi Selamat pagi pintar apa kabar Selamat pagi hebat Selamat pagi pintar apa kabar Baik Selamat pagi felisa apa kabar Baik Selamat pagi pahmi apa kabar Baik Selamat pagi naga Selamat pagi putri Selamat pagi Indri Apa kabar? Baik Selamat pagi bunda Apa kabar? Baik Selamat pagi semua Apa kabar? Baik Anak bunda hadir semua hari ini Nah gitu dong Sekolahnya jangan ma Selamat pagi Nah setelah itu bunda mau tanya Absen sudah Berdoa sudah Berarti kita Belajar Iya belajar Hebat Sebelum belajar bunda mau tanya dulu Kemarin kita belajar apa ya? Ayam Ayam Bunda mau tanya Warna ayam Coba sebutkan siapa yang mau nyebutkan warna-warna ayam? Kami bunda Coba apa hari jawab warna ayam apa saja? Lutih Kuning Hitam Yeay benar Jadi warna burung Eh warna apa deh? Ayam Ayam itu banyak Ada warna coklat Semangat Semangat dong belajarnya Nih Bunda mau tanya lagi Siapa yang pernah makan ayam? Kami Kami bunda Ayamnya dibuat apa? Ayam goreng Saya dibuat ayam goreng juga bunda Masuk ayam goreng ya? Ya 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 Biarpun makannya ayam goreng semuanya harus tetap makan ya mbak? Ya Sayurnya jangan Anak-anak bunda Lihat Apa yang bunda pakai? Ini sayap bunda Cantik tidak? Cantik Bunda Tidak pernah Karena itu warna-warni Iya Pintar Ini bunda menggunakan sayap burung Berarti hari ini kita belajar tema Burung Iya Nih Burung Itu macam-macam Ada Burung apa? Burung lebar Terus Pelisa siapa yang mau jawab? Sayap Iya Iya Pak Hri Coba Pak Hri Jawab Apa saja nama-nama burung? Burung lobe Burung pipit Burung walem Iya Burung itu banyak sekali Nama-namanya Terus Di sini siapa yang punya burung di rumahnya? Yang ketangkan? Sayang Ya bu Terisa punya burung di rumahnya? Iya Berapa? Satu Satu Punya siapa burungnya? Punya Punya saya Punya pelisa Yeay Hebat Kita harus sayang sama bi Nata Tidak boleh membunuh Nata Sama lagi Iya Nih Warna-warna burung apa saja? Siapa yang mau jawab? Saya Iya Iya Coba nada dulu Iya Warna biru Nah siapa lagi mau yuk warna-warna burung? Saya Coba warna burung apa Pak Hri? Kuning Hijau Biru Merah Hitam Wah banyak sekali yang Pak Hri sebutkan Hebat Kamu pintar Beri jempol kepada Pak Hri Nah Sekarang siapa lagi yang mau jawab? Makanan burung Makanan burung Iya Coba pelisa Apa? Ada kuaci Iya Pintar Benar Makanan burung itu ada kuaci Ada biji-bijian Jadi burung itu makanannya macam? Macam Macam Ini Terus Bunda mau tanya lagi Bagian-bagian burung apa saja? Saya Tunggu Bunda mau tanya Tapi jawabnya harus satu Satu Ini siapa yang mau duluan jawab? Saya Kenapa Pak Hri lagi? Coba sebutkan satu-satu bagian dari burung Hayap Ekor Bulu Manci Eh Bulu Eh paru Iya Jadi Pak Hri jawabnya sudah banyak yang benar Sudah tepat Berarti kita berikan tepuk tangan dong Iya Hebat Sudah Warnanya sudah disebutkan Apa lagi tadi? Jenis burungnya sudah Bagian-bagiannya Makanannya juga sudah Berarti yang belum menirukan suara burung Coba Siapa yang mau menirukan suara burung? Saya Saya Coba Felisa Iya Lius sekali Coba Bunda mau dengar sekali lagi Suara apa itu? Burung Iya Tepuk tangan Coba Pak Hri lagi burung Suara burungnya kayak gimana? Cik Cik Iya Macem-macem ya Ada yang Ini seram Ada yang lucu Nah Sudah suara burung Ini Bunda mau nunjukkan sesuatu Apa? Apa Bunda? Apa Bunda? Apa Bunda? Apa Bunda? Bunda mau kasih tunjuk Ini Burung Burung Coba ini Namanya burung apa? Ada yang tahu? Burung Burung Bunda Burung apa? Lopet Bunda Iya Benar Ini namanya burung Lopet Nih Coba Siapa yang mau sebutin warna-warna burung yang ada di sini? Saya burung Coba Felisa Jawab Ada kuning Hijau Iya Ada kuning Ada Hijau Iya Benar Tepat sekali Sama oranye Sama oranye Iya Tepat sekali Kita beri jempol Makanya biji-bijian Coba dilihat Bunda Burung itu kan bisa makan kuaci sama burung Tapi kuacinya beda dengan kuaci kita Iya Benar Tepuk tangan lagi Antara Felisa Jadi benar kata Felisa Kuaci yang dia makan sama yang kita itu? Beda Apa lagi? Biji-bijiannya Iya Terus Ini burungnya Kalau sudah dipelihara tidak boleh di? Tegak Tidak boleh disakiti Nanti bunda Kalau disakiti Burungnya akan Anguin tangan kita kan? Iya nanti gigi Gigi Benar Sampai jempol lagi Sudah mengenal burung Selanjutnya Kita Ke Area Seni Selanjutnya kita bermain Bunda jelatin dulu ya Ini area Ipa Area apa? Ipa Nah anak bunda nanti disuruh Kasih panah di mana letak burung itu Di mana tempat tinggal burung Apa Felisa? Di pohon Iya Benar 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 sekali nanti Felisa atau Pahri atau anak bunda lain semuanya kasih panah ya Seperti bunda contohkan Iya bunda Selanjutnya area matematika Nah nanti di area matematika Anak-anak bunda Mengikuti garis-garis titik-titik yang udah bunda buat Nanti disambung Oke Oke bunda Selanjutnya area seni Ini area seni Nanti anak bunda ada lembaran dan anak bunda harus mewarnainya Ini warna apa saja? Ada kuning, biru, coklat Nah Macam-macam warnanya ya Nanti anak bunda ikutin warna ini ya Tapi bunda itu gambarnya pakai apa? Pakai kerayun Pakai peluwarna nanti bunda kasih ya Ini Ini area apa tadi seni Ini area seni Ini pensil warnanya Silahkan mewarnai Nah semuanya sudah kita kerjakan Berarti Selesai pelajaran kita hari ini Iya bunda Iya bunda Nah sebelum itu mari kita mau nyanyi lagu burung kakak tua Burung kakak tua Hidup Lingkap di jendela Bingap di jendela Udah lalu Lindap tiga-olla 나타� organization Black dome Black dome Black joom Black dome 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 burung kakak tua nah udah nyanyi kita udah sekarang kita belajar apa-apa kita belajar apa lagi kita udah selesai pelajaran kita hari ini kita dijemput sama siapa dijemput sama orang tua kita tapi kita kalau mau sekolah kan harus pakai bis iya nanti yang pulangnya mau pakai bis sekolah bisa kalau tidak dijemput orang tuanya kalau orang tuanya lagi kerja ayah kita telepon bis jadi kita pakai bis kalau orang tua kita tidak kerjain tugas jadi orang tua kita datang deh iya benar jadi setelah itu kita belajarnya berarti besok lagi waktunya karena ini waktunya kita mau terima kasih jempat nah udah belajar bagian-bagian burung terus udah belajar tempat tinggal burung nah pelajaran kita udah selesai dan kita mengucapkan Alhamdulillah terima kasih siswa dalam menyesuaikan tugasnya dan juga membantu para dosen sebagai satu referensi di dalam mengembangkan pembelajaran daring oke terima kasih sekali lagi selamat menikmati video tadi kemudian selamat belajar bersama-sama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh